Di duga menulis ujaran kebencian yang ditujukan pada salah satu calon gubernur Sumatera Selatan yang menjadi kontestan pilkada melalui akun media sosial Facebook miliknya, Ferry Kurniawan, 50 tahun, ditangkap polisi dari Polresta, Palembang. Tersangka mengaku sebagai pimpinan redaksi media online ini ditangkap di rumahnya, di Komplek Griahero Alang-Alang Lebar. Tersangka ditangkap dari laporan PJS, Wali Kota Palembang, yang menilai tersangka sudah melakukan ujaran kebencian. Dari pengakuan tersangka ke polisi, tersangka menuliskan kalimat yang mengandung unsur kebencian merupakan inisiatif sendiri karena marah pada salah satu calon gubernur Sumatera Selatan. Modusnya ya dia mengupload tentang ujaran yang bagi orang lain sebagai ujaran kebencian. Walaupun bagi dirinya, tadi kan dijelaskan katanya hanya karena dongkol. Dia tidak terima perlakuan dari apa namanya, sebuah pertemuan, kira-kira begitu. Nah sehingga dia upload dengan kata-kata gitu. Tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara dan saat ini masih ditahan di MAPOL Resta, Palembang. Yudiki Suwanto, Kompas TV, Palembang.